Selamat datang ke channel saya dan ini adalah teman-teman Horror Story Saya kan bukan peta ya, jadi kurang tahu Ya tapi sebelum kita mulai ceritanya, coba Reza bisa kenalin diri dulu men Ya halo, nama gue Reza Gue dari Skot Repsol Dan udah menikah belum? Bahwa pertanyaannya terlalu mendalam ya Jadi ini sepertinya interview mau kerjaan sepertinya Ini sesi curhat sepertinya ya Oke, jadi di video kali ini katanya Reza ada cerita dan gue gak tahu Reza akan ceritain apa Jadi, so take your time, silahkan ceritain apa yang mau lo ceritain Dan pertanyaan biasa adalah apakah kejadian ini lo alamin sendiri atau enggak? Ya, jadi ada beberapa kejadian yang gue alamin sendiri itu ada tiga kejadian Ada yang terjadi itu kontak secara fisik langsung dan ada juga yang tidak Ada juga yang enggak, ini tiga kejadian ini kita mulai dari yang pertama, kejadiannya itu kapan? Oke, kejadian pertama ini terjadi kira-kira sekitar 30-31 tahun yang lalu Wah, Bapak tua juga Pak ya Sekitar 30 tahunan, berarti lo masih kecil banget waktu itu ya? Ya, 30 tahun berarti itu masih belum, kayaknya baru-baru usia setahun deh Oh, oke oke, gue pengen tahu nih, usia setahun terjadi apa nih? Oke, jadi kalau orang zaman dulu, sampai sekarang kayaknya sih masih sih ya Jadi, kalau maghrib-maghrib kan biasanya suka dilarang keluar, gak boleh, gak boleh main Oh iya benar, betul Iya, betul Karena kan ntar alasannya macam-macam tuh, ntar yang setan lah, yang apa Nah, emang dasarnya gue bandal ya dari kecil ya Jadi, pas maghrib itu, sebelum maghrib gue udah main di luar Oke Setelah itu dipanggil sama nyokap gue, suruh pulang, suruh masuk Tapi gue aja gak nurut Gak mau ya? Gue main sampai di satu, dulu namanya TPA Oh, tempat pengajian anak Iya, tempat, tempat pembelajaran Quran, Al-Quran Gitu, nah Gue mengartikannya oleh tempat pengajian anak ya Oke, terus Oke Jadi, dia tuh ada di, sebenarnya lokasi gak jauh dari rumah Oke Lokasinya tuh hanya sekitar 20-30 meter lah dari rumah waktu itu Oke Berapa bersepuluh sampai dua puluh meter? Oh, dekat banget Dua puluh sampai tiga puluh meter, iya Oh, dekat banget ya Dekat, nah terus Posisinya TPA itu di, sekelilingnya itu di tembok agak-agak cukup tinggi sih Nah, terus di dalamnya itu ada satu pohon, pohon belimbing Yang udah cukup tua juga Jadi, dari sebelum TPA itu berdiri, pohon itu udah ada Udah ada sebelumnya ya? Iya, udah ada sebelumnya Dan ketika itu dibangun, si pohon itu tidak diapakan Oke Atau masih berbuah gitu, masih ada manfaatnya, jadi masih dibiarkan Nah, yang aneh adalah Di pohon belimbing itu, ada Kayaknya kalau sekarang sih udah gak pernah, gue udah gak pernah ngeliat ini di pohon manapun ya Jadi, kalau dulu itu sering ada rambut, rambut manusia yang diikatkan ke pohon Wah, mana ada sih bro? Ada, dan itu di kepang, kepang cukup panjang, jadi rambutnya memang cukup panjang diikatkan ke pohon Dengan sengaja? Dengan sengaja, gak tau apa maksudnya, apa tujuannya, tapi itu dulu sering gue temuin di beberapa pohon Oke, gue sih secara pribadi tidak pernah menemukan itu ya Tapi oke, gue terima itu sebagai sesuatu yang hal yang umum Iya, karena gue tidak menemukan itu hanya di satu dua pohon Jadi, dulu waktu gue kecil, ketika gue sering main kemana Hal-hal itu, maksudnya si rambut yang diikatkan ke pohon itu, banyak gue temuin Jadi gak cuma satu dua pohon gitu Berarti, gue maksudnya, gue pikir dulu ya cuma asal sekedar nempalin aja gitu Gue gak ngerti apa tujuannya Oke, dan ini daerah lo masih sama seperti lo sekarang, daerah Tanggerang ya kurang lebih ya Oh enggak, ini kejadian sebenarnya di Cipete Oke, di Cipete Di Cipete, Jakarta Selatan Oke Nah, jadi pas ketika gue main itu, gue main di bawah pohon itu, di bawah pohon belimbing itu Mainnya sama siapa ya bro? Sendiri Itu bukan main dong, berarti Itu ngalur ngidul sendiri ya berarti Oke Karena temen-temen gue yang lo udah pada balik ke rumah, mereka udah balik ke rumah Ada alasan gak kenapa lo berpikir lo jam segitu, maksudnya lo udah gak ada temen gitu Terus akhirnya lo pengen main keluar gitu Ada alasan tertentu kah jam segitu harus keluar karena sesuatu gitu yang lo inget gitu Enggak, jadi gue cuma, seinget gue ya gue cuma pengen main aja gitu Gue masih pengen main, masih pengen di luar gitu Masih belum puas lah gitu mainnya Oke Cuman kan maksudnya kata orang tua gue kan, yaudah masuk aja dulu Nanti kalau main, biasanya setelah Isa Baru boleh main lagi Baru boleh main lagi gitu Emang kadang-kadang biasanya di atas jam 7 setelah Salat Isa tuh anak-anak kecil tetep pada keluar Apalagi kalau misalnya besoknya weekend gitu kan Iya Gue main di bawah pohon itu Dan gue tuh cuma mainin Cuman kalau dulu gue sering ngumpulin batu-batu kerikil Oke Kerikil tapi yang bulat-bulat yang bagus-bagus bentuknya Iya, iya Batu kali yang kecil banget kayak gitu ya Kayak batu kali kecil gitu Iya, pokoknya Tapi yang bagus bentuknya yang masih yang bulat Bulat hampir sempurna gitu Dulu tuh ada Dan itu masih bagus Itu sering gue kumpulin Itu cuma buat Apa namanya Kayak main gundu aja gitu Kalau dulu kan emang karena belum punya uang untuk beli Jadi maininnya begitu sama temen-temen yang lain gitu Oke Oke Jadi gue main di bawah pohon itu Dan Seketika Ada yang menjewer gue Oke Dari arah pohon itu Ini lo di bawahnya berarti dari atas sih? Persis, yes Ada yang menjewer gue Gue inget banget yang dijewer adalah kuping sebelah kanan Oke Oke Di jewer tuh Jewer sekenceng-kencengnya Sampai Sampai gue udah Rasa sakit itu udah gue gak tahan banget Sampai terus gue nangis Kejar-kejarnya Yang ngejewer gue itu bilang Pulang Ngapain Maghrib-maghrib masih main di luar Oh gitu Oke Ini lo denger suaranya nih Yes Gue denger suaranya Jelas banget Pulang ngapain Maghrib-maghrib masih main di luar Dan Apa namanya Fisik yang gue liat kan Apa namanya Otomatis kan gue nengok nih siapa gitu Iya Jadi fisik yang disitu gue liat adalah Paman gue Oh paman Paman Wujudnya Paman ya Wujudnya paman gue Oke Nah setelah itu gue nangis kejar Akhirnya gue pulang Oke Gitu nah Gue pulang ke rumah Ditanyain lah sama orang tua gue Kenapa nangis gitu kan Di Apa Dijewer Dijewer sama siapa Itu sama Paman gitu Tetapi kalau gue dulu Manggila bapak ya Sekarang itu Gue cukup deket gitu Dengan paman gue Jadi gue manggila bapak gitu Dijewer sama bapak gitu Gak mungkin orang bapak lagi dimusholah Hmm Oke Jadi Perwujudannya disitu adalah Paman gue Sedangkan Orangnya sendiri Aslinya lagi dimusholah Lagi sholat Dan Lo tidak merasa Ada Sesuatu yang Agak aneh gitu Ketika lo liat Wujud fisik gitu Maksudnya Ngeliat paman lo ini Enggak Gue gak berpikiran Dan dia tuh Bener-bener Cuman berdiri aja gitu Di sebelah lo Atau di samping kanan lo Di belakang Persis di belakang gue Karena gue Posisi mainnya Membelakangi Pohon Oke Jadi si Nah si pohon Tiba-tiba terus Muncul Menjewer gue Di kuping sebelah kanan Terus Tapi Anehnya adalah Kuping kanan gue itu Merah Tapi gak berasa apapun Maksudnya Ya biasa aja gitu Hanya merah aja Tapi kuping kiri gue Yang panas Padahal yang dijewer Yang kanan Yang kanan Yang kanan memang merah Tapi yang panas Yang sebelah kiri Panas banget Oke Berasa banget panasnya Gitu jadi Terus setelah lo ceritain Nama orang tua lo Orang tua lo Ada melakukan Maksudnya Apa gak Maksudnya kayak Gak mungkin Apa gitu Iya Akhirnya gini Gak mungkin dong Orang Apa namanya Lagi di musola Akhirnya Gue bersama Nyokap gue Waktu itu Datengin ke Tempat tersebut Ke pohon tersebut Ternyata sampai situ Gak ada siapapun Padahal Terjadi dalam waktu Yang dekat banget ya Maksudnya gak Iya Baru nyampe rumah Ngasih tau nyokap lo Bilang paman lo gak ada Lo langsung balik lagi Ke pohon tersebut Iya Itu kejadiannya itu Kira-kira gak Sampai 5 menit lah Dari Gue ke JWR Gue balik ke rumah Terus sampai balik lagi Karena tau juga kan Jaraknya dekat gitu Hanya sekitar 20-30 meter Mungkin gak Paman lo Memang Kesitu dulu Baru ke musola Atau dari Musola Ngeliat lo Dari jauh Ke lo dulu Memungkinkan gak Itu terjadi Gue sempet berpikiran Kayak gitu Tapi setelah Gue tanyakan Karena kan setelah Gue udah Ngecek ke pohon Gak ada Terus balik Gue sempet bilang gini Kali aja ke situ dulu Ngeliat Terus Apa namanya Ngasih tau ke lo Abis itu Abis ke musola Abis ke musola gitu kan Itu Apa namanya Yang make sense gitu Tapi ternyata Ketika pas Paman gue Balik ke rumah Mbak Katanya dia bilang Dia tidak Sama sekali Kemana pun Pokoknya dari rumah Sembelum maghrib Dia langsung ke musola Jadi Di musola Sampai Kira-kira setengah tujuh Dan dia gak kemana-mana Maksudnya dia Disitu aja gitu Abis ke maghrib Dia masih Apa namanya Zikir Disitu gitu Sampai setengah tujuh Baru balik ke rumah Oke Jadi bener-bener Dia gak kemana-mana Dan ini waktu itu Kejadian pada saat Umur lo Kurang lebih Satu dua tahun ya Iya Sekitar satu tahun Jadi Cukup unik Karena Satu dua tahun itu Biasanya Dijagain cukup Sama emaknya ya Maksudnya Dibiarkan lo Bermain di luar Dan daya ingat lo Cukup tinggi Karena di umur Satu dua tahun itu Biasanya orang Kadang-kadang suka lupa ya Terhadap kejadian Di masa lalu Satu dua tahun nih Karena umurnya ya Oke Mungkin Mungkin gue masih Menyakuin ini karena Karena membekas banget ya Kayaknya sih Iya betul Membekas banget Dan ini jadi Suatu pelajaran Buat gue sendiri yang Ya Intinya orang tua tuh Harus didengerin Ketika orang tua Ngomong sesuatu Pasti ada Maksud baik Benar Gue rasa juga Kayaknya Orang tua Apa Ini adalah balasan Dari tidak mendengarkan Orang tua Sepertinya Itu adalah Cerita yang pertama ya Iya Cerita yang pertama Apakah ada cerita lainnya lagi Ada Oke Ada cerita yang kedua Ini sebenarnya Dialami oleh Nyokap gue Oke Lokasinya masih sama Masih sama Cuman bukan Bukan di Apa namanya Bukan di TPA nya Tapi di sebelahnya Di sebelahnya itu Ada rumah kontrakan Ada dua pintu Gitu Nah Nyokap gue nih dulu Kerja kan Gitu Nah Ketika sore Jam Tujuh gitu Dia udah sampai Gang Pulang ke rumah Dia ngeliat Tetangga gue itu Lagi duduk di atas motor Di rumah kontrakan tersebut Betul Oke Di rumah kontrakan tersebut Sekitar jam tujuh Dia ngeliat duduk di atas motor Cuman lagi diem aja Gak ada ekspresi apapun Bahwa mukanya datar banget Tapi mukanya agak pucat Kata nyokap gue Oke Terus Nyokap gue dengan Dengan Ya Tanpa ada perasangka apapun kan Tanya aja Mas Belum Tidur Ditanya Belum masuk Terus Udah diem aja tuh Dia gak Gak ada jawaban apapun Tau gak ngejawab sama sekali Sama sekali dia gak ngejawab Terus Dia Yaudah Nyokap lewat Itu pulang Terus keesokan paginya Ketemu kan Ketemu sama Tetangga Terus Ya Ditanyain Semalem Ngapain Masih di luar Karena biasanya dulu tuh Oh sorry Jamnya bukan jam tujuh Tapi jam Sekitar jam sembilan Atau jam sepuluh Oh udah cukup malem ya Sudah cukup malem Ini kejadian ada berapa lama yang lalu Sepuluh tahun yang lalu Itu jadi kejadiannya mungkin sekitar satu tahun setelah kejadian yang gue dijawab itu Satu atau dua tahun Berarti di jaman itu tuh kira-kira sekitar 20 tahunan yang lalu Jam sembilan itu sudah sangat malam sekali ya Makanya sangat umum ditanya kayak Kok belum tidur? Kok belum masuk? Ya Makanya gue baru ingat jadi kejadiannya sekitar jam sembilan atau jam sepuluh Dan memang Maksudnya di daerah situ tuh Di atas jam segitu Tidak lazim Orang-orang masih pada di luar Karena biasanya orang yang Udah pada istirahat Yang besok sekolah Yang kerja Nah Ditanyain kan Kok belum tidur? Tapi diem aja Besokan paginya Ditanyain Kok jam sembilan masih di luar? Bingung tetangga gue Dengan jawab Enggak kok Kami dari jam enam sore itu Sudah masuk di dalam rumah Dan sudah langsung istirahat Wadidoh Pantesan tidak menjawab mungkin ya Iya Jadi yang dilihat sendiripun Berarti Kelihatan ya Kalau dilihat dari cerita lu Bahwa yang disitu tuh memang suka menyamar dengan menjadi orang lain ya Iya Sepertinya ya Betul Jadi orang yang dikenal gitu Orang yang Cuma Iya iya betul-betul Hanya orang-orang yang dikenal gitu Iya Oke Cuma kalau misalnya pas kejadian gue yang di jawab asung Itu kan maksudnya ada Maksud baik ya Yang Yang Ingin disampaikan Betul-betul Tapi ketika Ketika pas kejadian kedua Di nyokap gue itu Gue tidak tahu apa Apa makna Apa makna Atau memang dia lagi mau Sekui aja bro Dia istang aja gitu Dia lagi emang Lagi sekui banget tuh Gitu Lagi santui abis Iya kan Lagi gak ada kerjaannya kan Jagain belimbing gitu Keluar dia Nah ini cerita yang kedua nih Iya Apakah ada cerita selanjutnya Ada sebenarnya Sebenarnya ada beberapa kejadian lagi Oke Nanti kita akan sampai di cerita ketiga Supaya yang dengerin Bisa lihat cerita Nanti kalau ada cerita yang lain Kita akan lanjutkan lagi Dama Reza Tapi Sampai ke cerita ketiga Ada cerita apa men di ketiga Cerita ketiga Oke Jadi kalau cerita ketiga ini Kejadiannya itu di Daerah Cisalak Daerah Bogor Ini Gue sudah Kelas Kelas 5 SD Oke Nah Kan lo rumahnya Bukan di sana ya Lagi apakah Ke Cisalak Gitu Jadi gini Gue itu Sama nyokap Sering pindah-pindah Oh oke Jadi biasanya mungkin Sekitar 3 tahunan 3 atau 4 tahun Gue pindah rumah Gitu Jadi karena gue Dulu ngikutin bokap Jadi bokap kerja di mana Ngikut Gitu Kadang-kadang bokap suka Apa namanya Ganti perusahaan Kan ganti bos Jadi ngikut Ganti wilayah tempat kerjanya Highlander nih Betul Kayaknya keluarga Highlander nih Suka jalan-jalan Nomaden 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 Pindah-pindah rumah Oke jadi Waktu pada saat kejadian ini Memang lo sedang Berdomisili di daerah Cisalak Bogor Cisalak Bogor Oke Nah Cisalak Sebelum gue mau nanya Sekejadian ya Pada tahun itu Cisalak Bogor itu Daerahnya seperti apa Kan kalau yang kita tahu nih Yang namanya Ini apakah perkotaan Apakah perdesaan Maksudnya di Cisalak itu Karena gue belum pernah ke Cisalak juga ya Cisalak ini sudah Kota Sebutannya kalau untuk Daerah situ masih desa ya Masih desa Tapi Tapi bukan sebuah desa yang Tertinggal yang kelihatannya Kayaknya Mau kemana-mana jauh Gitu gak Ini sudah Sudah Cukup padat Penduduk Tapi masih banyak pohon Mungkin gitu ya Masih banyak pohon Pohon Jadi kalau pohon itu Ada Enggak-enggak Banyak Tapi ada satu daerah Yang memang itu dikhususin Buat Semacam Kayak taman Tapi sih cuma pohon Yang besar-besar Yang tinggi-tinggi Oh di daerah Cisalak itu ya Nah memang Di taman itu Ada kuburan keluarga Oke Oke Ada kuburan keluarga Nah Kejadian ini memang Kebetulan rumah gue Gak jauh dari tanah itu Gak jauh dari Taman itu Gak jauh dari tanah itu Dari taman-taman itu Edri Kalau nyari rumah Dekat pohon belimbing lah Yang satu deket taman lah Oke terus Biar ada adrenalinnya gitu Oke 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 Jadi kejadiannya Ini malam Gue tidak Gue tidak ingat itu Kejadiannya di malam apa Tapi yang jelas Posisinya Waktu itu Bokap lagi ke luar kota Jadi harus nganter bosnya Ke luar kota Dan Apa Di rumah itu hanya Gue Gue Bertiga Jadi gue Nyokap Gue sama adek gue Oke bertiga ya Adek gue juga masih Masih kecil banget Nah Malam ketika Gue itu Tumben-tumbennya Jam Tujuh itu Gue udah Selepas sholat isa Itu gue langsung Minta tidur Mereka nyokap Oke Mau tidur dong Ngantuk gitu Udah Akhirnya Gue tidur lah Terus adek gue juga udah Karena masih kecil banget Jadi Dia juga udah tidur duluan Akhirnya nyokap gue Sekitar jam Bilanan Atau jam sepuluh Dia baru tidur Selesai nonton TV Gitu Tendur Ketika jam Dua belas Beliau terbangun Terbangun Karena Ada Suara-suara berisik Di atas rumah Rumah Satu lantai Dua lantai Satu lantai Tapi ada Ada lantai kedua Yang khusus Hanya untuk Biasanya Kalau orang buat Jumurin pakaian Tapi Di atas itu lumayan luas Kayak dak gitu ya Lumayan luas Nah Di belakang rumah gue itu Persis banget Ada Bengkel Bengkel yang cukup luas Tanahnya Dan Yang pas nempel Dengan Rumah gue itu Ada pohon manggis Pohon manggis Yang cukup tua Cukup tua Tapi masih berbuah Jadi gue sering naik ke atas Sering gue ambilin tubuhnya Oh Oke Nah Di malam itu Jam dua belas Nyokap gue terbangun Karena ada suara berisik Suara berisiknya itu Seperti angin topan Yang kenceng banget Cuma di atas rumah Anehnya adalah Yang denger suara angin topan itu Cuma nyokap gue Dan kejadiannya Hanya di atas rumah gue Oh gitu Dan ini Nyokap lo yang memang Menceritakan nih ya Kejadiannya Iya Oke Gitu Jadi Itu Angin Angin Anginnya kenceng banget Dan itu Kejadiannya Agak-agak lama Kata nyokap Langsungnya Jadi gak sebentar Mungkin Agak beberapa Beberapa puluh menit Gitu Dan selain Daripada Suara angin itu Ada Si Nona yang suka Baju putih Dia lagi Tawa-tawa Di posisi Di Posisinya Dia Arahnya itu Dari pohon manggis itu Terbang ke arah depan Lalu balik lagi Muter-muter Di atas rumah Setelah itu Setelah Suara Dia berhenti ketawa Anginnya pun Berhenti Tapi itu Gak sebentar Nyokap bilang Mungkin ada sekitar 10-15 menit Mungkin kejadiannya Nah bagaimana Ibu lo Bisa Tiba-tiba Ngelihat Apakah ibu lo Naik ke atas Atau Lihat dari jendela Atau Bagaimana Proses Jadi Nyokap itu Nyokap itu Tergolong Penakut ya Jadi dia Tidak Dia tidak Serta Merta Terus naik ke atas Tiba-tiba Dengan ini Halo Gitu Gak Wonder Woman Jadi Jadi dia Tidak melihat Si kuntilanak itu Tapi dia mendengar suaranya Oh karena suaranya tuh Kenceng ya Suara ketawa Ya karena suaranya Suaranya deket gitu kan Karena bener-bener Di atas rumah gitu Jadi Suaranya tuh Dari arah belakang Terus ke depan Terus balik lagi Dia muter-muter Di atas rumah Setelah itu Udah sekitar 10-15 menit Terus Dia hilang Pergi Ini berarti Suara itu Selama kurang lebih 10 menit Terus berkumandang Berkumandang Terdengar gitu Betul Tanpa berhenti Dan maksud gue Gak ada orang yang Kayak keluar Terus kayak Ini siapa ya Yang ketawa Tiap malam begini gitu Maksudnya tetangga-tetangga gitu Karena yang denger Cuma nyokap gue doang Oke Nyokap gue tuh Posisinya sadar ya Dia terbangun Dia sadar Jadi nyokap Bukan lagi mimpi Mimpi Lagi sakit gak kira-kira Nyokap lo lagi sakit gak Enggak juga Enggak Berarti dalam keadaan sehat nih Beliau sehat Dan cerita ke gue pun Itu juga Apa namanya Kelihatan bahwa ini Memang dia Experience sendiri Dia bukannya mimpi gitu Jadi Jadi Nyokap lo gak langsung Bener-bener setelah Merta ngeliat Tapi memang mendengar Suaranya itu Yang ciri khasnya Adalah si ciri khas Si A gitu ya Ciri khasnya Si makhluk tersebut Yang kurang lebih Selama 10 menit Ini cukup lama sekali Iya Dan setelah itu kan Akhirnya Nyokap cerita Ke tetangga Yang memang sudah Dia lahir besar disitu Jadi Anak kampung situlah Dan akhirnya Dia mengakui Oh iya Memang bener Itu suka Memang bener Iya Memang bener Dia bilang Oh iya bener Memang ada Kayaknya gitu Kayaknya simple banget Oh iya Memang betul disitu ada Karena memang dia Pernah ngalamin Cuman pas Kejadian itu Dia tidak mendengar Oke Jadi yang denger Cuman nyokap gue doang Jadi memang Di daerah situ Memang Apa namanya Sudah umum Terjadi gitu ya Dan kayaknya Hidup lo Yang harus lo hindari Adalah seperti pohon bro Kalau gue lihat Dari ceritanya Jadi pohon-pohon Anda Apalagi khususnya Pohon yang sudah hidup Lebih dari 20 tahun Sebaiknya Jangan tinggal Di tempat-tempat Yang dekat dengan pohon Karena kayaknya Aura lo Aura pepohonan Kayak Hokage yang pertama Oh iya bener Elemennya Kayu Kayu Jadi kurang lebih Itu yang bisa diceritain Sama Reza Terima kasih juga Reza Yang sudah hadir disini Dan berbagi cerita Nanti kalau misalkan Reza Nanti ada cerita lagi Nanti mungkin akan gue sambung Di lain waktu Dan mudah-mudahan Bagi kalian yang Para pendengar cerita horror Cerita kali ini Menghibur Dan juga Menemani Malam tidur kalian Bersama gue Dhani Jidat Dan di discord Ada Reza Kita cabut dulu Thank you very much Bye bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax